Ketua Mumpan Zulkifli Hasan memberikan sinyal keras ganjar Erik sebagai capres dan cawapres yang diusung pada pemilu 2024 dengan sebuah pantun. Menteri BUMN Erik Thohir pun merespon Zulkifli Hasan untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 nanti. Hal itu disampaikan di hadapan Jokowi dan 2.400 peserta kadara PAN yang menghadiri workshop dan rakornas pemenangan PAN. Menteri BUMN Erik Thohir merespon kode dukungan yang muncul dari Ketua Mumpan yakni Zulkifli Hasan Buda Baju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 nanti. Nama Erik dimunculkan Zulkifli sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang disebut sebagai calon presiden. Nama Ganjar Erik disebut Zulkifli dalam rapat koordinasi nasional pemenangan pemilupan di Hotel Padma Semarang pada minggu 26 Februari 2023. Ditemui usai acara, Erik Thohir menanggapi pernyataan Zulkifli sebagai sebuah apresiasi. Erik mengatakan dia mengapresiasi dengan apa yang diberikan oleh Zulkifli Hasan padanya. Namun demikian, ia merasa 6 hingga 7 bulan ke depan masih terlalu dini baginya. Menurut Erik, di samping masih ada perbedaan terkait nama Capres-Cawapres, masing-masing partai dalam Koalisi Indonesia Bersatu, banyak persoalan darurat yang harus segera dituntaskan. KIB adalah koalisi yang terdiri dari PAN, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Selagi sekarang, ia tidak hanya menjabat Menteri BUMN, tetapi juga baru terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Ditanya apakah pernah ada komunikasi dengan PAN terkait Pilpres, Erik justru meminta awak media untuk langsung bertanya kepada Zulkifli. Lebih lanjut, ditanya kedekatannya dan kecocokannya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Erik mengaku sudah akrab dengan sejumlah kepala daerah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih.